Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya Suanti di channel Dunia Ikan Gabus Kesempatan hari ini saya masih ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman seputar masalah budidia ikan gabus Mungkin yang teman-teman sudah bertanya, sudah masuk chat ke WA saya, belum saya jawab, minta maaf ya Jadi mungkin saya pas ada di jalan, mungkin pas ada pelatihan, nah saya sekarang akan menjawab satu per satu Dan tetap sabar ya, dan ikuti terus channel Dunia Ikan Gabus Karena disini kita akan banyak mengupas tentang masalah budidia ikan gabus secara detail Ya bukan hanya setengah-setengah ya Oke yang pertama dari Fadri di Makassar Bagus mana Pak untuk budidia ikan gabus di kolam terpal ataupun di kolam semen Ya terima kasih Pak jawabannya Untuk budidia ikan gabus di kolam terpal atau kolam semen semuanya bagus ya Hanya saja memang dari ketahanan media kolam ini saja yang membedakan ya Jadi kalau misalnya kolam semen itu misalkan kita mau membersihkan kita injak-injak pun gak masalah kan Kita gak khawatir akan sobek Dan waktu untuk rusaknya untuk kita memperbaiki itu kan jangka waktunya lama Sedangkan menggunakan kolam terpal Kita harus hati-hati ekstra hati-hati saat kita mulai membersihkan kolam Gak seenaknya kita bisa nginjak-nginjak gitu khawatir nanti terjadi sobek ya Kemudian kolam terpal juga Walaupun si produsen terpal bilang bisa bertahan sampai 50 tahun atau berapa tahun Nah itu prakteknya tidak seperti itu ya Banyak faktor yang bisa membuat terpal itu tidak awet Contoh misalkan Saat terpal itu dipasang di tanah Kemudian disitu banyak pohon-pohon besar yang akan tunggangnya sampai ke permukaan Bisa menyobekkan terpal Kemudian disitu banyak rayap, banyak semut Nah itu juga bisa menggerogoti terpal sehingga terjadi lubang kecil-kecil Yang mungkin malah merepotkan kita isi rembes, kita isi rembes Nah dan jumlahnya bolongan kecil-kecil itu banyak dari semut ataupun dari terpal Jadi semua punya nilai plus dan lebihnya Sebetulnya kalau menurut saya Kalau memang hari Mas Wadli ini mau budidaya Lebih baik kolam beton ya Karena memang itu jangka panjang Tapi kalau hanya sekedar untuk uji coba ya silahkan saja bisa menggunakan kolam terpal Oke kemudian dari Pak Rianto Ini yang ada di Pontianak Pak mau tanya Kalau kirim bibit ke Pontianak bisa enggak ya Dan gimana prosedurnya Untuk pengiriman benih ikan gabus ke Kalimantan bisa Ya ke daerah Pontianak juga bisa Kemudian prosedur pengirimannya Biasanya saat Bapak Pemesanan Kemudian kita akan mendaftarkan Pemberangkatan ini ke Balai Karantina Perikanan Untuk nanti dicek Lolos uji lab virus dan bakteri dan lain sebagainya Kemudian nanti setelah itu dari pihak karantina Akan mengeluarkan surat sertifikat lulus uji ya Nah disitulah kemudian kita langsung mengubung ke kargo untuk kita kirim ke alamat Hanya saja nanti Bapak ngambilnya di bandara Seperti itu Pak ya prosedurnya Kemudian yang ketiga Pertanyaan yang ketiga ini dari Panji Ini yang ada di Tasik Malaya Pak mau tanya Saya tangkap benih dari alam Kemudian saya taruh di ember besar Ya beberapa hari berikutnya kok Banyak yang mati Wah ini Jadi Kematian benih dari alam itu Banyak sekali yang Menjadi faktor kematian Makanya saya sering mengatakan Jika kita mengambil benih dari alam Itu alangkah baiknya memang Kita ambil air dari sungai itu juga Semuatan ember kita Kemudian benih yang kita tangkap Kita taruh di situ dulu Kita bawa pulang Kemudian kita siapkan air yang kita sudah Andapkan 3-4 hari dulu di situ Baru nanti ikan dimasukkan Diadaptasikan dengan air yang baru di situ Karena memang Adanya perubahan suhu itu juga berpengaruh Dari kolam lama Ataupun ke kolam yang Ada di kolam semen Atau kolam tempat kita Jadi perlu adaptasi Untuk proses perpindahan Dari kolam liar ke kolam Buatan Silahkan dicoba lagi Mas Panji Jangan menyerah ya Kemudian ada dari Berikutnya dari Rendra Suita Ini ada di bau-bau Wah Sulawesi ini Bagaimana pak cara mengatasi ikan gabus Yang belum mau makan pelet Wah Ikan gabus Baik dari budidaya Ataupun tangkapan alam Memang Dia memiliki karakter yang Nanti pada saat dia makan Tergantung dari si empunya yang ngajari Kalau kita beri daging Dia akan mengarahnya ke daging Kalau kita berikan Akan ke ikan Tapi kalau kita berikan dia pelet Nah proses pengajaran pelet itu Usahakan sedini mungkin Jadi sejak dia umur satu minggu itu Sudah dikenalkan dengan pelet Apalagi Di kita ada namanya Produk kanavut Dimana itu sangat memudahkan sekali Perpindahan antara kanavut Langsung ke pelet Tinggal nanti PF500 dicampurkan saja Dia makan kanavutnya Kemudian dia akan makan peletnya Itu sangat mudah sekali Jadi tidak repot Sehingga ikan itu juga merata Semuanya besarnya Karena mereka Mendapatkan makanan yang sama Oke Berikutnya dari Pak Tikno yang ada di Pororjo Saya ada lahan 100 meter persegi Enaknya saya mulai dari Bibit atau ke Pemenian Pak Mengingat tempat saya Lahannya sangat terbatas Jadi kalau mau budidaya ikan gabus Memang kita harus menyesuaikan Dengan tempat yang kita miliki Termasuk juga lahan Ataupun pekarangan Dimana disitu nanti Kita akan membuat kolam Nah Di kolam Dengan lahan luasan Misalnya 100 meter persegi Sebetulnya di pembesaran pun bisa Di Pembenian pun bisa Hanya saja memang Kalau menurut saya Kalau mau memulai dengan lahan yang sempit Kemudian kita mendapatkan hasil yang Lebih cepat Itu enak memang di pembenian Karena dengan Untuk pembenian Satu pasang indu Kan cukup dengan kolam Satu kali satu saja Sudah cukup Dan disitu bisa menghasilkan Penih antara 5.000 sampai 10.000 Kalau bicara masalah profit Memang Dengan lahan yang sempit Kita bisa mendapatkan penghasilan yang Lebih Ya saat kita Masuk di proses pembenian Sedangkan kalau kita Mau mengambil ke pembesaran Ya Bapak untuk nebar 1000 ekor Butuh kolam minimal 5 meter persegi 2000 ekor Bapak minimal punya kolam Harus 10 meter persegi Dan itu pun nunggu waktu 6 bulan sampai 7 bulan panen Nah tapi itu Bapak silahkan memilih Mau yang mana Yang kira-kiranya Menurut Bapak Srek Silahkan Ini hanya gambaran saja Mau ke pembebitan Atau pembesaran Silahkan Semua bisa dicoba Ya Oke itu yang bisa saya jawab pada kesempatan hari ini Dan saya akan menjawab 5 pertanyaan 5 pertanyaan Setiap sesinya Dan Bagi teman-teman Yang mau Bertanya-tanya Soal Ikan gabus Bisa langsung chat ke WA saya Di kolom deskripsi Nanti bisa lihat ya Tanya apa saja Silahkan Selama itu Bisa membuat teman-teman Menjadi lebih semangat dalam perbudayaan gabus Kita harus bangga Dengan ikan gabus Karena memang satu-satunya ikan di Indonesia Yang memiliki nilai ekonomis Yang sangat tinggi Dari kandungan albumnya Suga sangat diputuhkan Oleh membantu proses pengobatan Dan membantu proses penyembuhan Berbagai macam penyakit Kita harus bangga dengan ikan satu ini Dan kita harus Berusaha untuk membudidayakannya Kita harus berusaha untuk melestarikannya Mengingat di alam kondisi ikan gabus Sudah sangat memprihatinkan Saya barusan kemarin Dari Cilacap sampai ke Jawa Barat Kita hunting melihat Perkembangan ikan gabus Yang ada di alam pun Sekali Para pencari pun Sudah sangat banyak yang mengeluh Mereka sulit sekali Mendapatkan ikan gabus Di rawa-rawa lagi Karena Perburuan Secara besar-besaran Sudah Banyak dilakukan oleh Para pencari ikan gabus Yang mempunyai nilai ekonomi Sangat tinggi Oke sekian dari saya Suwandi Cat terus Dunia ikan gabus Jangan salah Jadi teman-teman yang Belum cat ke dunia ikan gabus Subscribe Bisa masuk sini Ya saya akan Ulas tentang masalah ikan gabus Sedetail mungkin Untuk episode-episode berikutnya Oke sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati